Banyak hal menarik yang muncul setelah berakhirnya syuting film KKN di Desa Penari yang berlokasi di Dusun Ngelueng, Kalurahan Ngeleri, Kapanewon, Pelayan, Gunung Kidul. Salah satu cerita menarik datang dari Muyono, sang pemilik rumah yang dijadikan lokasi syuting utama film ini. Awalnya ada enam rumah yang ditawarkan untuk lokasi syuting, namun pihak produser film hanya memperkenankan empat lokasi yang digunakan. Rumah Ganyo yang berlokasi di pinggiran dan letaknya cukup terpencil dipilih menjadi pusat atau rumah utama syuting film KKN di Desa Penari. Rumah tersebut sebagian berdinding bambu dan kayu, berada di bawah rimbunan pohon bambu dan memiliki aura mistis tinggi. Bahkan warga sekitar menganggapnya sebagai rumah angker, sehingga wajar jika digunakan untuk lokasi film horor. Beberapa adegan yang menegangkan pun diambil dari rumah tersebut. Saking seramnya rumah itu, warga yang kebetulan diundang untuk mengikuti acara kendurian syukuran, selesainya syuting tersebut justru merasa ketakutan. Usai syuting film selesai dilakukan, pemiliknya pun enggan untuk menempati rumah tersebut. Mereka mengaku takut untuk tinggal di rumah yang konon bertambah seram, usai dijadikan lokasi syuting film ini. Kini rumah tersebut dibiarkan kosong oleh pemiliknya, karena istri Mbah Ngadiyo enggan tinggal di rumah tersebut dan memilih bersama dengan anaknya. Terima kasih telah menonton!